Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Ustazah, anak izin bertanya bagaimana cara kita menghapalkan Al-Quran Tengah-tengah kesibukan kita, Ustazah, misalnya mengurus rumah tangga, Ustazah, mengurus suami atau mengurus anak-anak, Ustazah Jazakillahu khairan Ustazah, wabarakatuh Masya Allah, wafik, wabarakatuh Jawabannya satu sesi kajian ini ya Ini Masya Allah bagus nih judulnya ya, nggak apa-apa Jadi Masya Allah, terkadang ya Masya Allah sudah menjadi seorang ibu Tapi masih punya semangat untuk menghapalkan Al-Quran ya Masya Allah Dan pastinya nih teman-teman, kalau teman-teman belum menikah Itu saatnya teman-teman masih punya banyak waktu untuk menghafalkan Al-Quran Karena yang namanya sudah menikah, apalagi sudah punya anak Ya baru kita mau menghafalkan satu ayat Ya anak kita rewel, anak kita nangis Baru kita mau menghafalkan Al-Quran Tiga ayat, suami kita memanggil, istriku, bikinkan minum Ya misalnya, ya dan itu semuanya Masya Allah akan menjadikan Akhirnya tidak secepat ya Dalam menghafalkan itu tidak secepat orang-orang yang belum menikah Maka pergunakan waktu dengan baik ya akhwat yang belum menikah Untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz Sehingga nanti setelah menikah tinggal meroja'ah Dan ini insya Allah akan jauh lebih ringan ya Daripada misalnya kita berjuang menghafalkan hafalan yang baru Nah pertanyaannya kalau misalnya kita sudah berumah tangga nih Sudah punya anak, sudah punya suami Bagaimana caranya sedangkan kita pengen menghafalkan caranya nih teman-teman Istiqomah Ya caranya nih istiqomah Jadi setiap hari kita harus punya menambah hafalan Ya walaupun barang satu ayat, dua ayat, tiga ayat tidak apa-apa Yang penting continue Yang penting istiqomah Dan jadikan satu waktu kita prioritaskan untuk menambah hafalan kita Misalnya kalau saya sebagai ibu rumah tangga ya Itu kalau misalnya sebelum subuh itu kan biasanya anak-anak masih tidur ya Kalau punya anak-anak kecil terus Suami juga misalnya pada waktu sebelum subuh Atau di sepertiga malam kan biasanya menggunakan untuk sholat malam Ya maka itu kesempatan nih untuk kita menghafalkan Al-Quran Bagi ibu rumah tangga ya itu Masya Allah waktu yang emas ya Waktu emas untuk menghafal Al-Quran Agar kita lebih mudah lagi untuk menghafalkan Al-Quran Sebelum kita menghafalkan Al-Quran Cermati dulu, baca dulu terjemahannya, baca dulu tafsirnya Masya Allah Karena ketika kita itu memahami isi bacaan Al-Quran yang akan kita hafal Itu akan jauh lebih cepat daripada kita tidak memahaminya Nah menghafalnya nih teman-teman yang ibu rumah tangga ya Sebelum subuh Tapi prosesnya sudah teman-teman lakukan sebelum tidur Jadi prosesnya sebelum tidur itu sudah dibaca dulu berulang-ulang Misalnya tiga ayat saja Misalnya jangan banyak-banyak ya Tiga ayat dalam Al-Quran itu mau dihafalkan di besok Sebelum tidur dibaca terus berulang-ulang ya Berapa kali tidak ada batasannya Kemudian dibaca tafsirnya sebelum tidur Nah akhirnya kita tidur itu kan sudah punya bayangan Oh yang mau dihafal itu ini Oh artinya ini gitu ya Baru setelah bangun dari tidur ya Kita gunakan menghafalkan Al-Quran Jadi Masya Allah gak habis waktunya di sebelum subuh itu Untuk misalnya untuk membaca Ataupun untuk menelaah tafsirnya Tapi itu dilakukan sebelum tidur ya Minta kepada Allah Agar Allah memberikan Ya Allah memberikan kepada kita Ketetapan ya Keistikomahan Pelan-pelan yang penting kelakuan Kalau bahasa jawoki Alon-alon yang penting kelakuan ya teman-teman Jadi target kita sebagai umur rumah tangga Untuk menghafal Al-Quran Jangan banyak-banyak Jangan muluk-muluk Sedikit demi sedikit Yang penting kelakuan ya Teman-teman pernah kan mendengar Ada nenek-nenek Mulai menghafal Al-Quran Di usia 60 ya Bayangkan tuh 60 tahun Ya Bukan lagi ibu rumah tangga itu Sudah nenek-nenek Dan prosesnya menghafal Al-Quran Sampai 30 jus tuh Memakan waktu Bukan 1 tahun 2 tahun 20 tahun teman-teman Baru di usia beliau 80 tahun Selesai 30 jus Itu jauh lebih baik Daripada tidak sama sekali Ya Minta kepada Allah Dan jadikan Proses menghafal Al-Quran tuh Proses yang Lezat ya Proses yang Mengasihkan Menyenangkan Bukan Sebagai proses yang Akhirnya jadi Membuat kita itu Stres tidak Karena memang Tujuan kita menghafalkan Al-Quran Untuk mencapai ridha Allah Bukan seberapa banyak Kita punya hafalan Tapi Yang paling penting adalah Seberapa istiqomah kita Dalam menghafalkan Al-Quran Wallahu ta'ala Allah ta'ala Terima kasih telah menonton